Intro Menyatakan bahwa saya Menyatakan bahwa saya Satu Satu Keluar dari keanggotaan negara Islam Indonesia Keluar dari keanggotaan negara Islam Indonesia Dan kembali menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia Rinta sayang Rinta sayang Tidak akan kembali Tidak akan kembali Ke negara Islam Indonesia Dan tetap setia Dan tetap setia Kepada negara kesatuan Republik Indonesia Kepada negara kesatuan Republik Indonesia Di tengah proses hukum yang dijalani oleh Panji Gumilang saat ini Ratusan orang beramai-ramai untuk melakukan pencabutan bayat Mereka mengaku sebagai mantan anggota ini Tapi sebenarnya siapa mereka Dan apa sebenarnya yang terjadi Kita akan langsung tanyakan kepada salah satu orang Yang kemudian ini tergabung dalam 121 orang yang melakukan pencabutan bayat Kita akan membuka tantanya Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tim fakta Pak Asep Pak Asep ini adalah salah satu ya Dari 121 orang yang kemarin sudah melakukan pencabutan bayat Yang kemudian disaksikan oleh Bukantin Terayu Kemudian juga ada BNPT Itu awal mula Pak Asep Kemudian melakukan pencabutan bayat seperti apa Apakah teman-teman ini mengajukan begitu ya Ke Bupatian Remangir atau ke BNPT Atau seperti apa Jadi gini karena saya sebagai ketua yang mengelola para mantan-mantan Yang ada di Jawa Barat Jadi kami sudah lama sih dari tahun 2010 itu Mengumpulkan korban-korban dari NII Dari 2010 Dari 2010 Oke Dari 2010 itu kumpulkan semua Pak Asep yang mengumpulkan Iya mengumpulkan Dan teman-teman yang banyak Teman-teman di ceria-ceria Kumpulkan semua Kemarin itu Deklarasi yang dilakukan di Indramayu itu Deklarasi kami yang keempat Oh sudah keempat itu Sudah keempat Jadi bukan yang pertama kali ya Bukan yang keempat Mantan anggota NII ini kemudian melakukan pencabutan bayat Keluar dari NII Baratnya ya Iya Itu yang keempat Yang keempat yang kami lakukan Pertama Kabupaten Bandung Dari awal kecamatan ke Kabupaten Bandung Lalu ketiganya juga masih Kabupaten Bandung Dan Awalnya tahun berapa itu? Tahun 2022 2021, 2022 Dan terakhir kemarin Jadi awal mulanya itu di tahun 2021 Berhasil mengumpulkan para mantan anggota NII Iya Deklarasi mandiri dulu Belum ada yang hukum dari pihak pemerintah Dan keduanya di Apa namanya di respon dari Kabupaten Bandung Kes Banggol Deklarasi juga Nah yang terakhir ini bisa ada BNPT Artinya seperti apa? Pak Asep dan teman-teman semacam mengajukan gitu Iya mengajukan Saya minta tolong Karena melihat di Youtube Kami yang dipasang bahwa pernah ada deklarasi Saya ketemu orang BNPT Saya memohon kepada BNPT Bagaimana caranya supaya teman-teman ini Dalam kesempatan yang bagus ini Korban-korban ini bisa deklarasi gitu Dimana saja silahkan kami mengikuti 121 itu sebenarnya dari mana sih Pak Asep? Kan pasti anggotanya lebih banyak dong Lebih banyak Kalau kita berbicara mengenai mantan anggota NII ya Ada berapa? Kalau dari yang sudah di deklarasi itu sekitar 280 Kalau data yang kami kumpulkan di Prabu ini Hampir 1.822 yang terdata Ada KTP dan apa namanya Ada KTP timba tinggal asalnya dari Terutri Almana Artinya ada kurang lebih 700 orang yang belum mendeklarasikan Iya 700 orang yang belum mendeklarasikan diri Dan itu akan terus bertambah Kenapa gak secara bersamaan aja sih Pak Kemudian ini dideklarasikan Melakukan pencabutan by Ad 1.000 orang itu Kenapa harus awalnya tadi ada 1, 2, 3 Sampai ini yang keempat ya Pak? Iya karena kami pun begini Melihat karena Kalau di pemerintah itu Kalau lihat KTP Kanik ya Kalau yang kebupaten Bandung Semuanya kebupaten Bandung gitu ya Kalau kota pendia Kota pendia Bandung Nah kebetulan kemarin yang terakhir Saya berkomunikasi bahwa ini Tidak bisa kalau seluruhnya Ternyata bupati itu merespon Nah alhamdulillah kalau begitu Kan dengan proses hukum yang sedang dilakukan Pada dimilai Tengaja disesuaikan ya Kami tidak pernah Kalau ada yang mengatakan bahwa ini Setiap mau pemilu ada ramai Enggak Kami itu setiap Agustus ini Pasti rame Karena harapan kami Harapan saya Dengan teman-teman itu Di bulan-bulan Agustus itu Bulan-bulan perjuangan NKRI Saya selalu bunyikan Maka di TV juga bunyi juga Sebenarnya di media sosial Bukan nah cuman kemarin Kebetulan ini Apa namanya Lagi musim politik Nah dikait-kaitkan lah oleh Yang ahli-ahli politik Kepala kami Dari mulai tahun 2010 Itu memujuknya Sudah kencang lah Di media Pak Asep sendiri Keterkaitannya dengan NII Seperti apa Awal bulannya Awal bulannya Tahun dulu Tahun 1989 Saya mulai berbangat Dengan NII KW9 Jakarta Terlalu Karena pada saat itu Panjik Bumilang Belum menjadi imam negara Baru apa namanya Mudabir wilayah Di Jakarta Lalu tahun 1996 Menjadi imam negara Nah itu kan jadi Dipastikan bahwa Imam negara Islam Indonesia Peralihan dari imam sebelumnya Ke Panjik Bumilang Dan mulailah Seluruh Indonesia itu Membuat struktur Panjik Bumilang Di Indonesia Kenapa Anda bisa meyakini Secara pasti Bahwa Panjik Bumilang tersebut Ini memang pimpinan Dari NII KW9 Pak Asep Saya sangat yakin Karena memang Termasuk istri saya Dibayatnya oleh Panjik Bumilang Bistri saya Langsung dibayat Di rumah saya Di rumah Pak Asep Berarti Panjik Bumilang Datang ke rumah Pak Asep Iya Karena kebetulan Ada program nikah Waktu itu Kemudian harus Dibayat dulu Dan istri saya Dibayat Pasti Bumilang langsung Yang NII berarti istrinya Pak Asep dulu? Iya Enggak, bareng Saya lebih dulu Karena kebetulan itu harus Tapi istri harus Harus berbanyakan Supaya tidak Mahal lagi gerakan Suaminya Apa yang sudah Anda lakukan Anda korbankan Ibaratnya mungkin Anda sudah memberikan Apa untuk NII? Saya sudah memberikan Waktu seluruhnya Mengorbankan pekerjaan Juga ditinggalkan Harta pun Semuanya Semuanya Sampai Ya jatuh miskin lah Ya itu karena Keyakinan Hasil dari Apa Ayat yang diajarkan tadi Harus menjual Harta diri Untuk apa itu Pak Asep? Untuk pengorbanan kepada Allah Dalam sebuah-sebuah Itu betul? Betul Pada saat itu Uang-uang atau dana-dana itu Memang untuk Membangun NII Betul Saya yakin itu karena memang Saya mempelajari Dalam ya Karena sering bertemu Pak Jigumilang juga Bertemu dengan Para pendahulu Pak Jigumilang juga Sekitar tahun 92 Sampai 96 ini Saya meyakini bahwa itu benar Seperti apa? Pembangunannya yang Anda Lihat sendiri seperti apa? Melalui dana-dana itu ya? Nah kalau Apa namanya Membangun Itu Membangun Jaitun lah katakan Itu sebuah program pendidikan Untuk Anak-anak masa depan Di Indonesia Jadi Jadi Zaitun adalah salah satu bagian dari NII memang Kaderisasi NII Masa depan Supaya anak-anak dari Pegiat atau aktivis negara Islam itu Sekolah disitu wajib Hukumnya wajib Anda melihat itu semua dikelola Diterima langsung Oleh Panjigumilang Pak Asep? Tidak Karena menggunakan Mekanisme struktur ya Seperti Setoran keuangan dari Jawa Barat ini Disetorkannya melalui Menteri Keuangan Tidak Panjigumilang Kami meyakini bahwa Seluruh uang Operasional yang disetor Dari tiap teritorial ini Masuk ke Kantong-kantongnya Struktur Panjigumilang Menteri-menterinya Seperti yang mungkin Dikatakan Matan anggota NII lain ya Ya Mereka tidak menyaksikan Tetapi meyakini Bahwa Aliran dana itu adalah Masuk ke Panjigumilang Sangat meyakini Karena memang Mekanisme yang dibuat Apa namanya Di Struktural di negara Itu kan Tidak mungkin Belum presiden menerima uang Tapi kan langsung ke menterinya Yang mengeluarkan Keuangan negara Itu ada menteri Menteri Keuangan Pak Asap tadi Anda mengatakan bahwa Banyak sekali Mantan anggota NII Yang diketahui oleh Pak Asap juga Ini sampai stres gitu ya Ya Sehingga mereka harus keluar dari NII Dengan melakukan ikrar tadi Kenapa sampai stres Kalau menurut saya Perlu ya Karena begini Itu kalau Kepulaku Aktifis Negara Islam itu Sudah Karena sudah bertahun-tahun Jadi Kalau di permukaan Harus seperti layaknya Orang biasa Tetapi Ketika masuk ke dalam lingkungan NII Harus Pure 100% NII Ya kan Makanya Sehingga terbentuk menjadi Split personality Artinya Ininya Apa namanya Pikiranya jadi tidak ada keberanian Ketakutannya banyak Makanya untuk diajak Orang yang belum mengerti Diajak deklarasi aja Takut Dicebak lah Takut Itu ini dan lain sebagainya Padahal itu Sebagai Cara yang paling baik Menurut saya Karena pernah dilakukan Orang-orang menjadi Apa namanya Plong gitu lah Tidak ada lagi yang Mengawasi Tidak ada lagi Yang menduga-duga Bahwa NII itu Mantan NII itu Seorang yang jahat Melakukan dan lain sebagainya Sehingga dengan Deklarasi ini kan Clear Sudah bermasyarakat Dan bisa berkompetisi Dengan masyarakat Bisa bermasyarakat Dan mana Anda bisa yakin Bahwa mantan Anggota NII tersebut Sudah betul-betul Bisa masuk ke masyarakat Tanpa ada Doktrin-doktrin Yang masih Hilang Hilang semua Setidaknya yang kemarin 121 orangnya Sudah bersih Dari doktrin-doktrin NII Betul Komunikasi tentang Pelatihan kerja Dan kita mendorong Kepada UMKM Di kabupaten Sudah dimulai Dari awal Sebelum yang 121 Sudah berjalan Menurut Anda itu adalah hal Yang memang harus dilakukan Sebagai pembinaan Tindak lanjut Dari Dari kolbunya Bahwa dia sudah keluar Dari ajaran yang pernah Dia lakukan Selama bertahun-tahun Dan saya yakin Tidak mudah Dalam sekali Ikrar itu Langsung keluar Kan Enggak lah Tapi makanya Perlu ada Apa namanya Perlu ada Pendampingan Materi Tentang ajaran-ajaran Islam juga Meskipun tidak Kami pahami Sesara Pasis Sesara benar Tapi minama Mengarahkan kepada Para iayai dan ahli-ahli agama Terima kasih banyak Sudah Berima tim fakta Untuk menjelaskan Mengenai Sejabutan bayat kemarin Terima kasih sekali lagi Kita temukan fakta selanjutnya Kami ini terjebak Sebetulnya Dan memang dijebak Untuk masuk Para Kilihan